Ngomong sama papa, kalo dehits tuh ngajir rekaman. Mudah-mudahan papa gak marah. Seneng banget gak, Pak? Ini ada siapa sih? Pasti ada seseorang, ya kan? Ya, kalo memang ada. Kenapa? Kamu setuju, kan? Tergantung, Pak. Tergantung, Pak. Kalo perempuannya baik, gak nyakitin papa, gak kurang hajar, sayang juga sama seandainya, gak apa-apa. Oh, kamu mah kejauhan. Loh, kok kejauhan? Ini cuma mau ketemu setelah sekian lama. Ya, cuma mau ngobrol aja. Yang pasti kamu harus temenin papa. Ya, semua kan bisa berawal dari itu. Duh, liat bokap gue happy kayak gini, gak bisa cerita nih gue nih. Masa ya gue harus ngomong kalo dehits tuh ngajir rekaman? Enggak-enggak. Gue gak mau merusak kesusahan hati bokap. Udah, udah ganteng, Pak. Jadi, kalo kalian itu, bro, memang tujuannya memang untuk ibadah. Insya Allah, Allah akan memberikan ganjaran pahala yang besar. Sesuai dengan ibadah yang kalian lakukan dengan sungguh-sungguh. Pak Ustadz katanya kalo orang yang punya dosa itu disana langsung dapet hukuman, Pak. Makanya biar kita gak dapet hukuman, disinilah kita buat obat dulu. Terus aku biaya? Kalo disana, sedangkan aku disini kan mukulin kendang terus, apa aku disana juga dibukulin? Eh, elah, Wat. Lo gebukin kendang maka gak dosa. Dosa tuh gebukin laki. Tuh, lo. Wah. Sama dikembang malaikat, lo. Jangan gitu, Mas. Aku minta maaf ya, Mas. Waduh. Mana gue lagi banyak salah sama bini gue ya. Jangan-jangan di muka ntar gue dapet hukuman juga nih. Ah, bener. Ya. Kau jadi mikir-mikir muka sana. Insya Allah semuanya baik-baik aja pokoknya. Ya. Sudah-sudah. Kalian jangan takut. Itu hanya rumor. Kalo memang ada kejadiannya, itu hanya dikaitkan-kaitkan saja. Yang paling penting, kalian ibadah lurus karena Allah. Pasti akan diberikan kelancaran. Amin. Mau kemana, Nya? Nya mau jalan-jalan. Ayo nemenin dia. Nggak usah. Lo jaga rumah aja. Halo? Iya, Mas. Tapi tempatnya nggak jauh-jauh dari tempat kemarin kan? Oke, oke. Makasih. Nya jalan belian dulu. Assalamualaikum. Salah. Pastinya ketemu sama papanya, sayang. Ehm, nanti malam mau nginep lagi. Mau nginep di warungnya Marlena lagi? Jangan. Sebaiknya Bang Tera biar tidur di masjid. Daripada nanti terjadi fitnah. Itu akan lebih aman di sini. Iya, Ustaz. Ya udah, kalo gitu. Duh. Ustaz. Mbak Belu sekarang nyinyit di masjid. Eh? Tadi emak gue tuh nyuruh bawain bantal sama silimut buat Mbak Belu. Daripada gue yang bawa, Kamu dengar lu Nudu. Lu mau kan? Oh iya, tunggu bentar ya. Tunggu tunggu tunggu. Tunggu tunggu. Iya. Sebuah harapan yang selalu menggantung. Yaudah, 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 yaudah. Eh, Teng. Eh, Cek. Lu mau kemana? Hah? Bawa bantal, bawa selimut. Bagi dua lagi sama si Satria. Jangan macem-macem dulu. Apapahan sih, Cek. Malah Nudu begitu. Tau. Ayo bawa bantal sama selimut buat Mbak Bel. Mbak Bel kan sekarang tidurnya di masjid. Bukan di warungnya Tante Lena lagi. Mbak in. Tidak di sana, kasih babel lu. Siap. Yaudah, yaudah, bentar, ya. Siap, B. Bapak, B. Ih, Sat. Mana handuk sama bantalnya? Nuh, Mama Rindu. Maka nyuruhnya lu lu, bukannya nyuruh si Rindu. Gimana sih lu? Udah mendingan sekarang lu lu bantuin emak, bawain makanan, minuman, obat nyamuk. Mak, kagak usah. Mak tuh kagak usah ngurusin orang. Kayaknya Satria mulai nyunjungin skapnya kalau dia gak setuju nih gue sama Bang Tera. Bang Tera, Lena pamit duluan ya Bang Tera ya. Kayak bayang Bang. Bang Tera